Pemirsa dari Pantauan Udara, kendaraan yang melalui tol Jakarta Cikampek di Hamin satu lebaran masih mengalami peningkatan dan kemacetan di sejumlah titik. Selain antrean kendaraan di kerbang tol, adanya pengendara yang berhenti di bahu jalan, jadi salah satu penyebab kemacetan. Situasi kemacetan di jalur tol Jakarta Cikampek mendekati lebaran yang jatuh esok hari kondisinya fluktuatif. Melihat periode mudik sejak 19 April hingga kemarin, biasanya kepadatan terjadi di pagi hari, salah satunya jalan layang tol MBZ. Kemudian di siang harinya, jika dilihat dari Pantauan Udara hingga wilayah Subang, kendaraan cenderung bisa melaju dengan lancar. Memang rekaya salalin dilakukan oleh pihak kepolisian, termasuk kontraslo ataupun one way. Dan saat ini baik di tol maupun non-tol, semuanya masih terpantau lancar. Yang perlu diperhatikan memang adalah kendaraan-kendaraan yang mengantri di tol, termasuk kendaraan-kendaraan yang berhenti di bahu jalan untuk sekedar beristirahat ataupun mengalami kendala dalam masif kendaraan. Hanya ada beberapa titik kepadatan, seperti titik awal kontraflow km 38. Selain itu, jalur-jalur menuju res area pun ramai oleh pemudik. Alhasil, antrean di toilet pun mengular. Karena itu, polisi melakukan sejumlah upaya untuk mengurai titik kemacetan yang ada di res area. Pemudik juga diharapkan mampu bekerja sama dengan sejumlah pihak, agar perjalanan mudik bisa lancar. Prisilia Claudia, OKR dan melaporkan.